Tolong, tolong, katanya dia baru nangis tapi keluar darah Tolong, tolong Nah ibu, kok keluar darah ini ada orang minta tolong Tapi ini yang di, ininya diem tapi yang di atas lihat ibu Tapi orang lain gak pada lihat Eh gak tau dengan tiba-tiba besoknya ada yang meninggal Tapi sebelumnya meninggal dia ketok-ketok pintu Tok, 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 ibu buka Kok dia blebek tapi gak ada Tapi bayangan aja ya Tapi gak tau siapa-siapanya tuh Di poncong Di pintu tuh Tapi rada jauhan gitu Tolong bukain talinya Tolong bukain talinya Jadi dia tuh lihat Tapi dia meninggal Tapi lihat ibu di atas gitu Persis sama Itu cuma bedanya dia melotot sama berdarah So keluarganya mau mandiin mah gak Menyiram-nyiram aja tuh udah bersih Gak tau dia dateng Dengan tiba-tiba tangannya Sup-plak Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam sobat malam mencekam Senang sekali hari ini Mang EI dapat mengunjungi anda Di sela-sela waktu anda akan beristirahat ya Mang EI dan tim hari ini Sudah mendatangkan seorang narasumber Yang tentunya Seorang ibu-ibu hari ini Agak berbeda dari Video-video sebelumnya Kita akan berbicara dan ngobrol Dengan ibu Rohimah Nah ibu Rohimah ini adalah Berprofesi sebagai seorang Pemandi jenasa Nanti kita akan ngobrol dengan Bu Rohimah Ini lebih ke arah podcast ya Sobat Jadi ibu Rohimah akan Ngobrol dengan kita Tanya jawab Seputar Dunia memandikan jenasa Nah sobat MN Mudah-mudahan semua dalam keadaan Sehat wafiat dan selalu diberi kekuatan Serta rejeki melimpah oleh Allah SWT Kita ke ibu dulu ya Ibu Rohimah Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Sehat ya ibu ya Ibu sekarang usia berapa nih ibu? 66 Jadi profesi ibu Mandiin jenasa Gak ada profesi lain bu ya? Gak ada Katanya suami ibu juga sama profesinya? Sama waktu itu Tapi sekarang kan ada Bapak Anang Jadi ada Bapak Anang aja yang muda Yang muda ya? Iya Maksudnya gimana nih Bapak Anang? Bapak Anang kan Suaminya ibu? Bukan Suami ibu sudah tua Yang Bapak ini? Bapak ini gak gantinya Bapak Anang Oh gitu Jadi partnernya udah beda sekarang Udah beda sekarang sih Ibu nanti kita ngobrol-ngobrol seputar Memandikan jenasa bu ya Iya Nah sebelum kita mulai Ini ada oleh-oleh dulu buat ibu Makasih Nah mudah-mudahan ibu senang ya Alhamdulillah makasih Dari Malam Mencekam Ini tanda bahwa ibu sudah pernah tampil dan berkisah di Malam Mencekam Channel Youtube ya bu Iya Oke Nanti dipakai bu ya Jangan dipakai tidur Iya Nanti ibu mimpi buruk Iya Oke Sobat MM Kita menghadirkan ibu Rohima ini Bukan untuk menceritakan tentang aib seseorang ya bu ya Iya Artinya orang yang meninggal kok dicerita-ceritain gitu Ini adalah sebuah pesan untuk kita semua Agar lebih baik lagi dalam menjalani hidup Karena kematian itu pasti datangnya Dan balasan dari Allah itu nyata adanya Seperti yang ibu Rohima saksikan ketika memandikan jenasa Ibu sudah berapa tahun jadi pemandi jenasa Tahun pak yang ya sebelumnya 20 tahun juga udah Tapi gak begitu kalau udah 20 tahun kesini Kurang lebih 20 tahun ya Iya Selama mau jadi pemandi jenasa itu Banyak kejadian yang ganjil ya bu ya Iya ada Di luar nala Boleh ibu kisahkan ke penonton kita ya bu ya Ya ibu sekarang menceritakan bukan untuk Membongkar aib Membongkar aib orang Tapi hanya untuk menyontohkan orang yang hidup Supaya jangan sampai Beginilah ceritanya gitu yang meninggal Jadi langsung ditunjukkan oleh Allah Kejadian gitu Ibu diantara kisah-kisah selama 20 tahun Pasti ada yang membuat ibu ingat terus bu ya Apa itu kisahnya bu Salah satunya Baru pertama kali mandiin jenajah tuh Yang gak ngerti bahwa Gimana gimana gak ngerti ya Saya tuh Diam aduh gimana ya Malu mandiin jenajah tuh gitu ya Eh gak tau dengan tiba-tiba Besoknya ada yang meninggal Tapi sebelumnya meninggal Dia ketok-ketok pintu Tok-tok-tok-tok Ibu buka Kok dia blebek-blebek Tapi gak ada Tapi bayangan aja ya Tapi gak tau Sapa-sapanya tuh Kok ada yang ketok-ketok pintu Malam-malam bu Malam Ya jam 1 anah Gak tau jam 2 gitu ya Dibuka pintu tuh Eh gak tau Ada bayangan hitam gitu ya Ya Allah Ada apa sih ini tuh Karena ketok-ketok tuh Ibu sih Belum pernah mandiin orang mati Kok ada-ada Udah ada bayangan begini Apalagi nanti Mandiin orang mati gitu Ya Allah Dia gak ada lagi Pergi lagi Tak tutup lagi Ya gitu Datang lagi Datang lagi Sampai 3 kali Dia ketuk Terus ibu gak Ya Allah Mudah-mudahan Apa yang terjadi ini Allahu akbar Mudah-mudahan dipermudahkan Segala-galanya Ibu tutup Terus ibu tidur Jam 7 itu jam 6 Bu ada yang meninggal Katanya gitu Oh ada yang meninggal Oh kalau ada yang meninggal Berarti ada yang Petuk-ketuk pintu Jadi sekarang Kalau ada yang Petuk-ketuk itu Oh berarti ada yang meninggal Terus ibu Situ mandiin apa Neng punten Kata ibu gitu ya Tadi neng Tadi malem Ngetuk-ketuk pintu ibu Ya sekarang ibu Mau mandiin neng Yang ikhlas Yang rido Itu masih gadis Anak tuh pak Masih gadis Mandiin tuh Atau ibu mandiin Biasa ya Kan kalau anak Gadis ibu tanya Apa kesukaan dia Gitu Ibu suka ngobrol Dalam hati gitu Neng apa yang Suka dia Apa Ada boneka Apa ada bantal Yang kesukaannya Gitu Nah terus udah Ibu mandiin Nah udah mau Ibu itu Dikapanin apa Nah ibu tanya lagi Neng ini ada yang Kesukaan apa Yang disayangi dia Itu nanyanya ke siapa Ke keluarganya pak Oh ke keluarganya Apa yang tadi kan Ibu ngomong sama yang itu dulu Yang meninggal dulu Nah terus ibu Apa ada kesukaannya Yang meninggal neng Keluarga Oh ini ada bantal Apa makanya Barang kesayangan Nah terus Dia bilang Nggak ada Katanya keluarganya Udah deh bungkus Neng dibungkus dateng Malamnya tuh Tolong kunci Awas kunci lemari Katanya gitu Dia bilang gitu Nah ibu bilang Neng Ibu tadi malam Diketok-ketok Bilang ke siapa Ibu pergi ke keluarganya Oh ibu langsung beri keluarganya Tau sih Tau sih dari alamatnya Jadi ibu kesan Tong ini yang meninggal Yang meninggal tuh bilangnya Kok awas kunci Awas kunci Terus dia Lah kunci apa sih ibu Ngelangkah apa-apa Bu Busa jadilah Ada ada Dan itu Dasar baik ibu pikirannya Kata orang Dasar pikirannya ibu Lagi gak karuan Ibu pulang kan Malamnya begitu lagi Jadi ngomongnya Cuman kunci-kunci Kunci-kunci aja Kunci Ibu sampein Kunci-kunci Lah kunci-kunci Apa Nggak ada apa-apa Kunci-kunci Asalnya ibunya yang mimpi Itu tuh Katanya ya udahlah Ibu orang tua ya Jadi itu anak muda Eh gak tau sampe Ya empat hari Ibu tuh kesana lagi Ya itu Dibuka katanya Ada uang Bu Jadi tolong lah Kalau ada uang Ada bagiin orang yang Nurut ya Saudara-saudaranya Nurut ya Tapi alhamdulillah Dibagiin Tapi ya sampe sekarang ya Udah gak apa-apa Gitu ya Alhamdulillah sampe Meninggal sampe apa namanya Sampe empat hari Tujuh hari Ya udah gak Jadi itulah Untung gak datang lagi ke ibu Ya terima kasih Kalau gak datang lagi Sih lah kita tuh Alhamdulillah Untung dia pada Ituin Nyaksiin Bahwa ada Kunci apa tuh Kalau gak tau kan gimana Ya kasihan bu ya Kasihan Itu Kisah yang pertama bu ya Ya ini waktu Ibu mandiin Dengan tiba-tiba tuh Orang-orang tuh pada Kan liat Ayah keluarganya pada kumpul Sini liat Orang pada nutupin idung pak Nutupin idung semua Eh gak tau Dia tuh bau Tapi ibu gak bau gitu Kenapa ibu sampe gak bau Mandiin orang mati tuh Ibu diem aja Udah berbacaan aja Udah sampe selesai Mandiin apa Dia sampe nutup idung Sampe ke liang lahat tuh Sampe di liang lahat Ditutup apa Sampe orang-orang Ibu gak bau Udah tadi-tadi tuh Enggak Kok saya bau sampe kesini Katanya Tapi alhamdulillah Ibu gak bau Ibu dengan ikhlas Tera mandiin orang ini Gitu Itu meninggalnya kenapa bu Katanya dia Apa sih Jadi Kupu-kupu malam Sakit atau Sakit dulu Terus dia punya Penyakit rahim tuh pak Penyakit rahim Terusnya dia Luka-luka gitu Jadi akhirnya Sampai baunya gitu Luar biasa baunya bu Kata orang sih Luar biasa Karena Kalau ada orang ngelayat kesitu Dia tutup idung Kalau dia Situ tutup idung Tapi Kenapa ibu gak bau Kata orang Yang betul sih Enggak gak bau Alhamdulillah enggak Sampai ibunya Ebokin apa tuh ya Dia sampai Ya ada yang Oh 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 gitu Tapi alhamdulillah Ibu enggak Barangkali ya Allah sudah Jangan bau lah Nanti kalau Bau semua kan Enggak ada yang mandiin Ibu bilang gitu Jangan gini ya Semuanya barangkali ini Itu kejadiannya Sampai begini Orang pada bau Kasian Itu yang melayat juga bau bu Bau Bau Selamat tahlilan gitu Iya Selamat tahlilan sih enggak Selama masih Dia Apa Di lahan kubut aja Keluarginya gak ada pada yang mau Ibu sendiri Sampai ada yang Oh 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 Keluarganya gitu Ada kisah selanjutnya Orang yang pocongan Minta dibuka talinya Dia pertamanya gini dulu Dia tok-tok-tok pintu Sebelumnya meninggal tuh Tok-tok-tok Ibu tuh Tok-tok pintu Tok-tok Buka ibu tuh Kok enggak ada orangnya Ke rumah ibu Tok-tok-tok lagi ya Gak ada orangnya Dengan jam 12 malam Tahu jam berapa Pagi subuh Ada yang sulun ibu Ada yang meninggal Katanya gitu Terus ibu berangkat ke sana Berangkat ke sana ibu tuh Nah ibu mandiin apa Semua udah selesai Kan jenajah berangkat nih Berangkat ke kuburan gitu Di kuruben biasa Waktu dimandiin sih gak Gak ada masalah Gak ada masalah Baik Mandiin sih Udah selesai Udah apa Gak tau dia berangkat ke sana Eh dia dateng lagi Malamnya tuh Ketok-ketok pintu Tapi Di poncong Di pintu tuh Tapi Rada jauhan gitu Tolong Bukain talinya Tolong Bukain Talinya 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 Loh itu bukan urusan ibu Kata ibu gitu Ibu tutup lagi Ketok-ketok lagi Tolong Bukain poncongnya Ya gitu lagi Tapi Bukain sih gak kelihatan Hanya poncongannya aja Kelihat tapi Kayak suara orang itu Tak apa Tiga kali Ibu tutup lagi Nah besok paginya Ibu ke rumahnya Ah ah tadi Ngubur ini Talinya dibuka Enggak Ya gak tau Katanya gitu Ini gak tau Tolong Allah Kita Pada ngaji semua Supaya dia itu Terbuka Poncongannya Biar gak dicopot juga Dari sini aja Berdoanya Iya bu makasih Katanya gitu Ya sampai Gak dateng lagi Sampai Ya sampai sekarang tuh Gak dateng lagi Orangnya tuh Jadi itu kemungkinan Lupa ya bu Lupa mungkin Yang itunya Gak tau keluarganya Gak itu kan Biasanya ibu Kalau itu tuh Ini anak-anak Tali poncongan Awas Dibuka 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 Ibu sering ingetin gitu Gak tau Rupanya ada yang lupa Mungkin ya Jadi ibu Selain memandikan jenazah Itu Sampai ke kuburan juga bu Ya kalau Ikut nguburin gitu Ya kalau pamanya Ada yang deket gitu Yang sahabat deket Ya ibu ikut Kalau enggak ya enggak ikut Oh gitu Tergantung permintaan ya bu Iya tergantung permintaan Yang tuan rumah Kalau itu ibu Mandiin langsung pulang sih ya Udah mandiin selesai Udah ibu selesai pulang Kan yang itu Lebih laki-laki Sampai supir Yang urusannya Dengan keluarganya Kalau ibu udah selesai Pulang gitu Waktu dia ngetok-ngetok Begitu dibuka pintu Itu pocong bu Pocong Ibu enggak kaget Tapi ibu ya Ya Allah Kusip pangeran Ya Allah Ini ada apa ya Allah Ya Allah gitu aja ibunya Ya kaget sih kaget Tapi nyebut nama Allah aja Udah pasrah ibu tuh Eh enggak tahu Itu kelihatannya tuh Tapi enggak mukanya Enggak kelihatan Tapi poncongannya aja Di atasnya Agak nunduk gitu mungkin Iya enggak Ya enggak tahu lah Tapi kelihatan ini aja tuh Talinya aja Atau poncongan atas Sama talinya Bukain Bukain Tapi ibu Apa yang dibuka gitu ya Kedengeran ya suaranya Kedengeran ya jelas gitu Sama ibu sih jelas Ya sekitar jam Satu atau jam dua lah Ya mau adan bangun-bangun tuh Mulai adan awal Bangun-bangun gitu Ya ibu lah Ya Allah mudah-mudahan Supaya Allah ngampuni Segala salahnya gitu aja Udah Udah Sobat MM ini adalah Kisah-kisah yang Nyata Artinya Profesi dari ibu rohima ini Benar-benar mulia ya Selain Harus memandikan jenazah Yang berbaca macam Aneka Bu ya Ada baunya Ada yang berdarah Dan juga didatangi Dengan sosoknya Dengan sosok-sosok Goipu ya Baik Sobat MM Sebelum kita lanjutkan Jadi hari ini Berbeda dengan video-video sebelumnya Ini adalah Podcast Ngobrol-ngobrol Dengan ibu rohima Jadi tidak bercerita Secara utuh ya Karena kisah ibu Pendek-pendek ya Ada lagi Ada kisah Nyata Orang yang ketubruk Pada hari Trawek Itu anak perempuan Gadis Dari rumah Minta Pamitnya Minta trawek Gak tahu Dengan di jalan Ketubruk Anak tersebut tuh Nah sekitar Jam Ke rumah saya Sekitar jam Sebelas Keluarganya Datang Minta dimandiin Terus saya kesana Yang datang ke keluarganya Datang rumah Minta anaknya Minta dimandiin Katanya Kenapa Itu Katanya ketubruk Katanya gitu Terus ibu mandiin Kesana Soalnya Ibu mau mandiin Sekarang Barangkari pakai perhiasan Oh gak ada perhiasan Gak apa-apa Katanya gitu Nah dengan tiba-tiba Ibu mandiin Apa udah selesai Ibu kan dikramasin Apa selesai Nah dia tuh Nongol Dari atas tuh Jadi ngeliat Wajahnya dia tuh Tolong Tolong Katanya dia Baris nangis Tapi keluar darah Tolong Tolong Nah ibu Keluar darah Ini ada orang Minta tolong Tapi ini Yang di Ininya diem Tapi yang Di atas Lihat ibu Tapi orang lain Gak pada lihat Kenapa Itu minta tolong Itu rambut Rambut Tapi dia Nangis Tapi keluar darah Si mata Dari kepala tuh Ibu udah selesai Udah selesai Dimandiin Udah lah Itu hanya Bayangan belakang gitu Ibu gak percayalah Gak gituan Ibu terus aja Dikramasin Apa Terus udah selesai Apa ibu ngomong Udah di Ini gimana Anak tuh Tadi anak tuh Nangis Keluar darah Amat itu Ibu gak tau Bahwa dia Tabrakan keluar darah Tadinya gak tau Dia melotot Dia melotot Keluar darah Dari kepala Oh dia jahitan Bu Katanya gitu Dia dari kepalanya Jahitan semua Itu tuh Jadi si darah keluar Jadi dia tuh Lihat Tapi dia Meninggal Tapi lihat ibu Di atas gitu Persis Sama Itu cuma Bedanya Dia melotot Sama berdarah Nah udah selesai Apa ibu ngomong Apa sih Neng ini Rambut-rambut tuh Rambutnya ada Yang seperempuan sekarang tuh Pak pakai apa Per-peran tuh Yang disambung itu Disambung Mungkin minta dibuka Si rambut itu Udahlah Gak jadi masalah bu Ibu aja dasar Katanya gitu Itu siapa yang ngomong bu Keluarganya Disangkanya ibu bikin-bikin Bahwa Dia nangis Ada darahnya gitu Ibulah diem aja Kalau udah ya gitu Ya udah Terserah Hanya ibu nyampein Bahwa itu ada rambut Ini sekarang jadi dibungkus Ya dibungkus aja Ya dibungkus udah Udah dibungkus Dibungkus tapi Dia tetap aja Ngomong Sampai ibu ke rumah lagi Ini anak minta rambut Udah rambut lah Ya udah aja Udah ya bilang Alhamdulillah Tapi sampai sekarang Enggak Enggak ada dateng-datengnya lagi Tolonglah diajiin aja lah Sebisa mungkin keluarganya Tapi keluarganya kan Enggak ada yang percaya Bahwa begitu kan Jadi ibu kan Enggak maksud Oh iya ini Rambut harus dibukakan Enggak Enggak itu ibu tuh Setelah dikuburin Ada datang ke ibu Ya itu Minta rambut aja Rambut-rambut aja gitu Tapi ibu juga nyampein Kepada keluarganya Ibu kan enggak berhak Yang berhak kan Yang Tuhan rumah Yang keluarganya itu Udah gak apa-apa Ya udah Kecuali Ada yang lain gitu Ibu ya Sampai ngotot lah Suruh dibuka ini-ini gitu Tapi keluarganya jangan Ya udahlah Ditutup aja Artinya kalau orang meninggal itu Yang serba palsu itu Harus dicabut ya Cabut Kalau gigi palsu Kayak gigi palsu Kalau yang muda gitu Ibu tarik-tarik Ya Supaya sampai bisa Tapi kalau seandaikan Yang sampai nyatu Begitu kan ada yang sampai nyatu Ngegigit itu Enggak bisa dibuka Tergantung keluarganya Minta nya gimana Apa minta di Cabut Mangga Keluarga yang buka Tapi kalau ibu gak berani Soalnya barangkali sakit Apa Kan Kalau keluarga kan enak Sampai ada yang gini sih Jadi gigi sama gigi itu Nyatu Tapi kalau yang muda Diginiin aja Lepas Gitu Kayak gigi sih banyak Kalau gigi sih Udah Saya alamin Banyak lah Kalau masalah gigi sih Tapi pamanya sampai nyatu Gak bisa lepas Baru bilang sama keluarganya Gimana ini giginya Gak bisa lepas Jadi harus Sebaiknya dibuang Sebaiknya Kalau bisa sih Dibuang aja dulu Jangan bawa apa-apa Sedangkan perban aja Kadang-kadang ibu buka Ya ibu buka Perban tuh yang ada sering Kan perban pada nempel Gitu kan Ya pernah kejadian di rumah sakit Anu rumah sakit Petamina Pak Jadi ini tuh Jadi dibongkar Ini tuh Jadi dibobok tadi apa Dia Apa sih punya penyakit kuning Tah Tutup pakai perban Kata ibu jangan dibuka Ini tuh Nanti airnya Kemana-mana Nemplok Katanya dia Nanti sakit lagi Eh gak tau Kena ibu Brot Ibu yang sakit Muncrat Muncrat Berapa harinya Sebulannya Ibu kena penyakit kuning Tertular Tertular air itu tuh Ini sama dengan Itu Apa Rambut Ada kisah Nyata Ini sih ya Waktu ibu mandiin Jenajah Si orang ini Orang sendirian Gak punya keluarga Gak punya anak Gak punya suami Perawan Dikatakan perawan tua lah Jerewong Jawa sih Terus Dia itu Dengan tiba-tiba Manggil Bu RT Bu RT ini saya tuh Badannya gak enak Gimana Ya kalau gak enak Minum obat Dia terus minum obat Eh langsung Bu RT saya tuh Kayaknya mau tidur Mereka tidur Soalnya nanti Ditungguin sama bu RT Dia tidur dengan Tiba-tiba Lama-lama ngorok Ngorok Eh gak tau Dia sebenarnya meninggal Jadi bu RT tuh Rasa takut Jadi Manggil-manggil orang Tetangganya Ini ibu ini Sama meninggal Katanya gitu Ngorok tapi meninggal Iya lama-lama Ngorok-ngorok Terus meninggal kan Tadinya ngorok Ngorok mau meninggal Terus lama-lama Meninggal Jadi bu RT sasah Manggil tetangga Terus dia manggil tetangga Nah saya di itu Disusulin Ini ada yang meninggal Terus Ibu mandiin Gimana ini Ada keluarganya Gak ada Tahu lah Pak perhiasan gak Dibuka itu Nama bu RT Gak ada perhiasan Dari dulu gak Pakai perhiasan Soalnya ini Orang sendirian Orang tukang jahit Terus ibu mandiin Tapi Bu RT mau ngebantuin gak Enggak Enggak Bantuin Ya alhamdulillah Saya sendiri ya Mandiin apa Atas dulu Dari atas Terus belakang Ibu tuh Udah belakang Ibu baru bawah Nah dari bawah itu Ibu Dengan tiba-tiba Kaget sampai ngejerit Oh kan gitu ya Oh kan gitu ya Jadi Si tempat rahim Ibu mandiin Eh gak tau Kepegang bangsa Itu apa tuh Kayak Punya laki-laki tuh Tapi kalau Punya laki-laki Kalau orangnya meninggal Meninggal semua Gak bisa gerak Kenapa itu Gerak Namanya itu Berdiri gitu Sampai ibu Ya Allah Ini apa gitu Tapi ibu Sadar lagi Ya Allah Kenapa ini tuh Ada apa gitu Ibu lepasin Ibu gak sampe liat Soalnya ibu takut Liat tuh Terus udah Ibu mandiin aja Udah gak sampe Ngomong ke ibu RT Enggak Cuma ibu RT Tolonglah Minta miringin Dimiringin sama ibu RT Bantuin Ibu miringin Ibu mandiin Sampai kepatat Apa ya biasa Supaya bersih gitu ya Udah Disiapin udah Sampai diangkatnya Ibu gak cerita Gak apa udah Gak cerita Udah itu tuh Kata Dianya ngomong Ibu tolonglah Titip Titip apa Kata ibu tuh Mau di itu tuh Mau di Pakai lawan tuh Mau di kapanin tuh Titip Siapa yang ngomong bu Yang itunya tuh Yang meninggalnya tuh Perasaan ibu Tapi dia gak Ngucap Enggak Hanya keluar Suaranya itu aja Suaranya Dengar suaranya Titip-titip apa Titip punya saya Katanya gitu Udah aja Ibu diem aja lah Mungkin kedengaran Ibu aja Yang telinganya Bu RT aja gak pada Ngomong apa-apa Kata ibu gitu Gak tau Ibu tutup Udah ya Udah tutup Udah apa kan Ibu kan perempuan Gak ikut ke Kuburan Kali itu langsung pulang Langsung pulang tuh Kok Ini pulang Ibu Ibu kakinya sakit Kata ibu gitu ya Langsung ibu tuh pulang Ke rumah Naik beca itu tuh Gak tau ibu Kaki tuh sakit Kok kaki sakit Kenapa Kata ibu gitu ya Sampai Ibu tuh Tidur Dibawa tidur sakit Gak tau malam tuh Dia ngomong Titip Katanya titip Barang saya Katanya gitu ya Nah ibu kan Kok Sampai seminggu sakit Kan ibu Dia diperiksa Ke puskesmas Di obatnya Gak ada apa-apa Tapi akhir-akhir Lama-lama Ada orang yang ngerti Ibu coba Ini apa-apa Yang sakit di kaki tuh Tapi orang mati tuh Bilangnya titip Titip apa gitu Eh gak tau Dia punya Keris katanya Mau dikasih sama Ibu Tapi ibu gak mau Bangsa begitu Gak mau Ya kata itunya Udah aja Dibuang aja Tapi dia gak mau Sampai Dia tuh bilang Malamnya tuh Jangan dibuang Itu punya saya Titipin Saya mau titip Katanya gitu Ya sampai Ibu tuh bilang Gimana ini tuh Barang ini tuh Tapi ibu Repot bawanya Terus dia Kloyong Pulang lagi Perasaan ibu tuh Terus alhamdulillah Kakinya sembuh Sampai sekarang Barangnya Berupa apa bu Jadi Gak tau Ibu megang Barangnya dia Di daerah kemaluan Di daerah kemaluan tuh Megang Seperti apa bentuknya bu Panjang Tapi ibu gak liat Jadi sampe Mandiin ibu gak sampe liat Gak mau ibu liat Soalnya barang kali Apa-apa ibu gak liat Takut ibunya tuh Jadi hanya Mandiin Jadi mau nyebokin Nyebok perempuan gitu Pegang Kepegang Ibu kan jarang Pakai tangan kiri Kasian Jadi sebesar apa bu Jadi sebesar apa ya Berapa cm gitu Ya rada panjangan lah Segini Kayak Keris kecil tuh Ya segini kerisnya sih Kayaknya sih Cuma berbentuknya Rada gedean gitu Terus ibu disembuhkan oleh siapa Orang yang Ngerti pak Yang ngerti Iya Orang yang ngerti Katanya dia Mau ikut ke ibu Si barangnya itu Si barang itu Dia Soalnya perawan Dia tuh Jadi punya Benda itu Gitu pak Tapi gak Bentuk Gak ngebentuk Cuma hanya dibuang gini aja Dibuang gini aja tuh Enggak sampai dibentuk Diambil gini tuh Enggak Hanya diginiin Lempar gitu tuh Gak tahu ilmu apa Barang koibu ya Diginiin Tabok Lempar gitu Ibu Allahu Akbar aja Yang banyak ya Ibu menurutnya aja Allahu Akbar Nanti saya ambil Gitu Dilempar aja Gitu Ini ada satu lagi Jadi Anak ini dari Itu bandel Amat ibunya tuh Umur berapa bu? Itu udah punya keluarga Tapi gak ada kasih sayang Terhadap ibu Gitu tuh Jadi Waktu itu Ibunya tuh meninggal Meninggal Nah Kan keluarga itu Anaknya cuma Dua orang Tiga orang Sama laki-laki Ini yang satu Perempuan ini jarang lah Kasih sayang terhadap ibu Gak ada kasih sayangnya Dia tiba-tiba Dengan hati yang tulus Mungkin Dia mau mandiin Ibu sudah mandiin Itu anaknya lagi Ya udah sekarang Itu anaknya perempuan lagi Itu anaknya perempuan lagi? Perempuan Anak perempuan itu Yang pertama Kan kalau ibu mandiin Kalau udah selesai Baru keluarganya Ayo mandiin Apa dia gak mau Dipegang Dia kan Dia juga gak mau Nyebokin Kan biasanya kalau anak Sini bu Saya nyebokin Dia gak mau Dia tuh Dia sampai meninggalnya Dia tuh Ya Janganlah sampai begitu Kepada orang tuanya Sampai sekarang Orang tuanya udah meninggal Dia tuh kehidupannya begitu Bagaimana kebetulan? Ya ceritanya keadaan lah Sering berantem Sehari-hari ya Untuk makan aja susah gitu Dia ya cukup lah Orang Ya cukupan gitu Sebelumnya Dia meninggalku Meninggal ibunya tuh Dia cukup lah gitu Eh dengan sekarang Udah tua Nyari sehari-harinya susah Jangan sampai lah Kita lupa sama orang tua tuh Contohnya tuh begitu Sampai orang tua mukul Durhaka gitu Iya Iya Jadi untuk contoh Kita tuh jangan Jangan lah Sobat MM itulah pengalaman-pengalaman Yang luar biasa Dari Bu Rohimah Sekitar 20 tahun Menjadi profesi Pemandi jenazah Ini hanya sebagian kecil Dari kisah Bu Rohimah Tentunya masih banyak kisah yang lain ya Bu ya Yang Tapi mungkin Ibu Harus mengingat-ingat kembali ya Bu Ibu terima kasih kisahnya Mudah-mudahan Profesi Ibu ini Profesi yang jarang Jadi Profesi yang sangat mulia Bu ya Kepada Sobat MM Video hari ini adalah video yang Berbeda dengan video yang sebelumnya Ini adalah podcast Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Mang EI dengan Narasumber Jadi kisah ini Adalah untuk memberi gambaran Contoh kepada kita Contoh yang baik Bahwa kematian itu Ada Dan pembalasan itu Langsung nyata Juga ada ya Bu ya Yang Ibu Rohimah Saksikan Kejadian saya sendiri Ibu boleh tanya gak Itu kalau orang yang Ibu mandiin Keluarganya suka ngasih uang gak Bu Ya ada yang ngasih Ya ada yang ngasih Gede Ada yang ngasih kecil Ada yang Enggak ya Enggak apa-apa Ibu sih udah biasa begitu Enggak ada tarif Bu ya Enggak Enggak Pokoknya Kalau gede ya rejeki Ibu Kalau kecil rejeki Ibu Udah Ibu gak ngomong apa-apa Udah Seitunya aja Seikhlasnya Bu ya Enggak dikasih Enggak ngegrutu Bu ya Enggak Ibu sering Kalau gak dikasih Enggak Tapi seandainya orang hidup ya Orang manusia masih itu Kadang-kadang kalau Ibu gak punya Sekali gitu Ibu ngomong Neng Tolonglah Ibu mau Menta untuk jajan aja Soalnya Ibu hari ini gak punya uang Pernah bilang begitu Terpaksa Bu ya Terpaksa Tapi kalau Ibu ada uang Enggak lah kasihan Gitu Udah aja sekasih Berapa aja udah Ibu tinggal di mana Bu? Di Cangkring Di daerah Cangkring Iya Jadi wilayah Cangkring ini Biasanya meninggal Manggilnya Ibu ya? Ibu Ibu untuk memandikan jenazanya Kalau dimandikan di rumah ya Bu? Di rumah Kalau daerah lain Di luar Cangkring itu Suka dipanggil? Seumpamanya Ibu sempat Ada waktu Mangga aja Ibu sedia Jam berapa aja Biar tengah malam Ibu digedok Berangkat Kalau paling iwara Sehat Oh sering Bu ya Malam itu? Malam sering Iya Jam 2 malam Paling banyak Bu Satu hari Bisa berapa kali mandi? Kalau sekarang sih lagi Gak ada lah Pak Udah lama Ya ada sebulan sekarang Gak ada yang masuk Yang meninggal Alhamdulillah Waktu 2000 berapa gitu Sering Hampir tiap hari Soalnya Gak ada lebih Sekarang sih Ada anak sekolah Sudah pada bisa Waktu Covid itu gimana Bu? Waktu Covid ya Ibu Ada tapi Kebanyakan dari rumah sakit Tapi ada yang Satu dua di rumah Tapi ya ibu Mandiin biasa aja Ibu Tidak mempunyai Bahwa dia itu Penyakit itu Enggak Ibu ikhlas mandiin Tapi Alhamdulillah Berkah ibu Enggak Ibu gak pake APD Enggak ya? Enggak 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 pake Pake tarung sangan aja Ini muka enggak Ibu lillahita Allah aja Udah Selamat Bu ya Kada tangga itu Dia Covid Udah jangan banyak bicara Memandiin Mangga Kalau enggak Enggak apa-apa Gitu aja Tapi gak menular ya Ya Alhamdulillah Tapi jangan ada suara Dari orang bilang Covid-Covid Jangan udahlah Dia udah pada Allah yang tentukan Betul Gitu aja Nah Sobat MM Kalau Anda domisilinya Di kota Cirbon Membutuhkan Jasa Dari Ibu Rohima Silahkan hubungi Ibu Rohima Yang udah terkenal nih Di Cangring Bu ya Sobat Nemben Semoga kisah dari Ibu ini Memberi tambahan Info kepada kita semua Info yang sangat Bermanfaat Jangan lupa Untuk selalu Berbuat baik Ketika hidup Itu aja mungkin Pesannya Bu ya Akhirnya Mang EI dan tim Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax